Mari, ah bang, saya bantah lah gitu ya, saya nuang kopi, eh bener-bener saya kesel sama dia, lagi kesel, sesiram aja bener-bener. Saya pulang tuh dia sakit, jadi sakit karena saya pulang. Itu juga udah tengah minyak toke tuh nambeng terus loh gitu, jadi ceritanya gitu. Orang suka agak salah, dipikir saya tuh di Sandro setelah saya nyanyi penyanyi, bukan. Padahal sebelum. Bukan, jadi waktu itu kan ayah saya kan Garuda I, dinas ke Mesir kan, tugas ke Mesir. Waktu di sana, di Mesir itu kan dia pergi ke Kongo, kan di Kongo kan, pergi ke Gaza. Tugas ke Gaza, terus ke Ismailia, terus ke Alexandria, terus ke Sandora. Nah pulang dari sana tugas tahun 1957 untuk kenang-kenangan supaya kepergiannya itu pulang di Lestarika. Ditaruhkanlah begitu. Jadi ditaruhkanlah itu nama-nama kota itu ke anak-anaknya. Oh. Ke Sofia juga, ya kan. Sofia, Sandora, Ismailia, Gaza, eh bukan Sofia ya. Gaza, Alexandria, terus Sandora. Ya empat nama. Namanya itu El Sandor. El Sandor. Jadi anak kakak saya, saya kan bersaudara empat orang. Perempuan semua. Anak kakak saya yang pertama namanya Umi Sofia. Ditambah sama ayah saya itu Gaza. Jadi Sofia Gaza, Umi Sofia Gaza. Nah yang kedua namanya Waika. Dikasihlah nama Ismailia. Jadi Waika Ismailia. Nah terus yang ketiga saya. Saya ceritanya aneh juga. Waktu saya lahir dikasih nama Hania. Hania? Hania. Tapi kata nenek saya, kata ibu saya, saya itu sering nangis. Rawel. Jadi oh coba tuh biasanya nggak cocok nama gitu kan. Iya, iya, zaman dulu. Diganti nama, terus dikasihkan nama. Charti. Charti apa-apa gitu ya. Saya nggak terlalu mudah tapi charti perasaan. Masih rawel juga. Oh ini nggak bisa nih. Kalau gini biasanya tuh orang tua bilang udah dikasih yang emingkem jadi nggak nangis gitu. Ini kebetulan orang tua kan. Jadilah Um Yati. Nah Um Yati hari-hari dipanggilnya Titi. Jadi Titi dari Um Yati itu Titi. Nah sama ayah saya di tahun 57 itu setelah kembali dari Konggo. Dikasilah nama Sandora. Jadi Titi Sandora. Pas rekaman yang ketiga lagu Merantau. Pas nyanyi lagu Merantau. Sedang rekaman siang-siang dia datang. Tapi bukan ke saya ya datangnya ya. Dia datang ke studio. Nggak tahu ada urusan apa dia ke studio situ. Kerem aku. Terus dia ketemu saya. Jadi bilang ngasih selamat. Eh sini. Eh Sandora gitu. Um Yanwar. Eh sini. 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 Saya dipanggil si kecil. Sini. Nih kenalin. Kenalin. Kenalan. Saya Muksin. Saya nggak ngeh itu yang nyanyi Merantau. Saya nggak tahu. Bahwa dia nyanyi. Saya nggak ngeh banget ya. Oh ya. Sudah. Selamat ya gitu. Dia bilang selamat ya nanti Titi yang dapat. Dapat apa saya bilang gitu. Udah nanti pokoknya dapat ya. Nah itulah dapat di tahun 70. Kan saya 69 rekaman. 70 nya dapat penghargaan itu. Piala. Pilihan namanya apa ya. Siaran Abri ya. Udah. Habis itu. Habis itu pulang. Udah selesai rekaman. Pulang ya. Pulang. Terus. Biasa tiga bulan sekali saya rekaman. Tiga bulan kemudian saya datang sini. Rekaman. Terus. Oh pas hari itu ketemu. Betul. Hari itu ketemu ini kasih selamat itu. Udah saya selesai rekaman. Pulang. Pulang ke rumah di sini maksudnya nggak ke Solo ya. Karena saya pulang pergi Solo. Terus biasanya satu minggu saya selesai rekaman itu. Harus ke TV dulu. Harus biasa seperti itu. Baru saya pulang. Nah tapi waktu ini ditahan saya. Titi besok jangan pulang dulu ya. Ibu jangan pulang. Jadi bicara dengan ibu saya. Jangan pulang dulu ya. Masih ada rekaman gitu. Oh ya. Oh gitu. Ya. Udah. Besok datang ya. Besoknya saya datang lagi. Rekaman Solo-nya udah selesai. Terus besoknya saya datang dikasih lagu. Ada Arianto. Ada segala macem. Semua situ banyak. Terus rekaman. Yaudah nyanyi. 8 lagu lagi. Ini yang dikasih tanda hijau. Ini yang dikasih tanda hijau. Ini yang ini ya. Nanti ini nyanyi yang ini ya. Nisadora yang ini. Yang ini jangan dinyanyiin. Dia bilang gitu. Terus om. Iya nyanyi segini 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 aja gitu. Oh iya iya om. Ya om. Ya om gitu. Udah. Terus yang nanganin. Mas Arianto. Mas Keli. Om Arianto panggilnya om dulu. Udah. Udah selesai rekaman. Kok separuh-separuh. Heran ya. Separuh-separuh nyanyinya gitu. Iya omko separuh-separuh sih. Yaudah. Istirahat dulu. Nanti besok rekaman lagi. Oh iya. Pulang lah ini gak kepikiran. Gak ada pikiran apa-apa. Namanya anak-anak ya. Jadi semua sama dia. Ya waktu ketemui. Waktu itu aja. Nah alhamdulillah rekamannya meledak. Jadi kita kan seri undang sana. Waktu itu lagu apa itu? Relahkan aku pergi. Relahkan aku pergi. Sama halo halo sayang. Halo halo halo. Sayang halo halo. Itu pertama jadi saya. Halo halo halo. Oh yang saya. Sayang. Sayang-sayang gitu. Jadi separuh-separuh pada jadi bingung. Jadi akhirnya udah. Habis itu rekaman keluar. Rupanya dapet sambutan yang sedemikian rupa. Sampai akhirnya. Dari Sabang sampai Marok itu. Rebutan milik undang kita ke mana-mana juga. Dalam satu tahun itu. Sudah hampir tidak pernah yang namanya dirumah. Jarang dirumah itu. Kelas tiga SMP kok itu bukannya. Bukannya kelas tiga. Kelas tiga ya. Itu ceritanya. Menikah tahun berapa? Tahun 72. Tahun 72. Cuma kita nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan gimana-gimana ya dede. Nggak ketahuan apa. Nggak ketahuan jatuh cintanya. Cuma saling perhatian gitu loh. Saling perhatian terus. Tiba-tiba nanti kalau saya foto. Dikerubutin gitu sama cowok-cowok gitu. Dia agak gimana gitu. Sesesok. Sesesok kalau nanti dia cewek-cewek. Wah dia diem aja lagi gitu. Kan dipuluk-puluk gitu kan. Diem aja lagi. Keterlaluan kawas. Wah sampai di hotel. Wah taknya tak pendang. Ini tak gini tak cedotin. Gitu. Nanti ini. Ngambek dia. Jadi saya bener-bener mukul. Mukul bener kan. Itu marah bener. Enggak. Tapi nggak tahu rasa apa. Cinta. Enggak juga. Cuma kayak. Seolah-olah saya merasakan. Dia ini milikku gitu loh. Di milikku. Jadi. Kemana-mana. Jadi sekarang lama-lama gini. Kalau kemarin dimana-lama. Tinggal di hotel. Terus. Sudah masuk hotel. Kamar kan beda-beda jauh. Saya disana-sana. Kalau dia ada liat atas gitu. Suka tak liatin. Suka ngintip gitu. Eh. Mami saya. Eh. Lihat apa. Eh. Musim. Musim. Di atas atau di bawah ya mam. Eh. Udah. Tidur. Waktu tidur. Nanti. Tapi sekupin ini. Kalau udah rame-rame keluar. Kedengeran tuh. Kayaknya lift bunyi tinggung. Kedengeran. Hotel dulu kan. Bukannya orang gede-gede kan. Terus. Keluar lagi ngintip gitu. Wah. Iyalah. Dikerubutin cewek-cewek. Wah. Itu pasalnya. Ampun. Nanti siu awas loh. Sampai ini. Kenapa tuh? Ya udah. Saya jengkel aja tuh. Kena saksiram pakai. Itu kopi. Soalnya. Dulu kan saya kalau siu ada. Ada lagu yang sesangkir kopi tuh. Itu sesangkir kopi tuh. Kita kalau siu. Bikin gubuk-gubukan gitu. Kayak kedai-kedai kecil gitu. Ada kopi. Ada segala macem. Terus. Kayak. Jadi kayak. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Dia pakai pakaian abang-abang gitu ya. Terus saya pakai. Pake kebayang. Di kode. Terus pakai. Cungklang sininya. Terus. Nanti saya kayak. Mari abang. Sebentar lah gitu ya. Saya nuang kopi. Eh bener-bener. Saya kesel sama dia. Lagi kesel sama dia. Saksiram aja beneran. Wah. Dia kesel. Terum. Bener dia kesel banget. Micnya kesel. Micnya listrik. Iya kan jadi kesel tombol. Aduh lucu deh kalau cerita dulu. Sudah semburunya. Terus abis-abisan deh. Yang tak jedotin kek. Yang apa. Udah gak tau deh. Kesian banget. Luar biasa ya. Jadi cintanya tuh gak dateng sekaligus begitu. Tapi pelan gitu loh. Lama-lama terus. Lama-lama terus kayak gak mau pisah gitu. Terus kalau kita pulang paling masing-masing kan pulang. Saya pulang ke Solo. Dia kan di sini. Ya udah. Tapi udah pada pulang. Saya pulang ke Solo. Dia pulang ke sini. Jakarta. Besok pagi-pagi dia udah nonggol di Solo. Nonggol di Solo. Nanti sampai sore. Sore pulang. Oh gitu ya. Nanti besok pagi datang lagi. Oh gitu. Iya. Papi saya kan ini anak. Bulak-balik ini. Papi saya juga orangnya strek. Dulu kan Solo belum ada lapang terbang. Lapang terbang gimana? Pake kereta kan? Enggak. Di Jogja. Di Jogja. Pesawat. Pesawat turun Jogja. Turun Jogja. Ntar udah dijemput sama dia. Ini di Jogja selalu dijemput. Pake mobil. Saya ke Jogja. Rrrrrr sama supir. Gitu. Gak peduli. Papi saya marah gak apa-apa. Besok malam kan besok pulang. Besok pulang Jakarta. Bulak-balik. Belak-balik nih Jakarta. Karena baru pulang. Iya. Kau hatinya gak enak ya. Terus gak tuh dia sakit. Balik lagi. Gitu. Gitu. Saya pulang tuh dia sakit. Jadi sakit karena saya pulang. Hahaha. Eh misalnya datang lagi nongol. Yang jemput apa? Yang jemput supir. Dulu kan teleponnya bukan handphone. Masih telepon. Gitu kan. Gitu kan. Ada macem-macem lah. Saya dicap. Orang Makassar nih. Pinter nih. Opok-opoknya. Dipelet nih. Dipelet nih kali ini. Gitu. Orang Makassar tuh ada yang terkenal. Kalau bilang minyak tokek. Selalu bilang. Iya saya kasih minyak tokek. Lucu juga. Kalau udah tengah minyak tokek tuh. Naimbang terus loh gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi kayaknya. Percintaannya itu. Berjalan tuh lambat. Tidak.